Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Syedina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi asma'in Nama ba'du Sahabat Indonesia yang kami hormati Berikut kita mulai kajian tafsir Yang dikeluarkan oleh OII Mari kita mulai dengan surat Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamim Dekal kita bularibah Fihi hudalil mutaqin Disini diterjemahkan Alif Lamim Ini termasuk Ayat-ayat yang ngulis Para ulama Dianggap Mutashabihat Artinya kita tidak boleh memaksakan Maknanya Kita cukup iman bahwa itu dari Allah SWT Ini termasuk Ayat-ayat yang kita percaya Bahwa ada makna yang diinginkan Allah Tapi kita tidak perlu menduga-duga Apa sepersisnya makna itu Dekal kita bularibah Kitab ini tidak ada yang diragukan Wudalil mutaqin Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Sahabat Indonesia yang kami cintai Yang kami hormati Mutaqin Dari kata kerja Ittako yataki ittikoan Maknanya adalah Menjaga diri Ada Tiga kelas mutaqin dalam Terminologi para ulama Istilah yang dikeluarkan para ulama Satu Mutaqin orang yang menghindari Perilaku sirik Atau perilaku kekafiran Sehingga menurut para ulama Apapun faseknya seorang mu'min Apapun kelirunya orang mu'min Misalnya pernah mencuri Pernah korupsi Pernah apa saja Masih dianggap mu'min Karena dia masih bertauhid La ilaha illallah muhammadur rasulullah Ini mutaqin yang paling kelas Pokok kelas bawah Kemudian ada mutaqin kelas kedua Yaitu Mereka menghindari dosa besar Tapi tidak bisa menghindari dosa kecil Misalnya bisa menghindari dosa zina Tapi tidak bisa menghindari dosa melihat Perempuan yang bukan Mahrumnya yang bukan halal bagi dia Ketiga mutaqin paling ideal Yaitu menghindari dosa besar Juga menghindari dosa kecil Bahkan menghindari sesuatu yang tidak penting Ini yang dalam terminologi ulama disebut Para wali atau para ulama Yaitu yang dalam ayat Allah Ini penting kami jelaskan kelas-kelas mutaqin Supaya Bahwa Mumin Tidak pernah keluar dari status iman Meskipun dia pernah melakukan Satu kesalahan besar Karena yang dikatakan mu'min Adalah siapapun yang mengelakini Kebenaran risalah muhammad Risalah yang dibawa muhammad Berarti dia mu'min Soal dia melakukan dosa Atau apa saja itu Menjadikan dia fasek Tapi tidak keluar dari status mu'min Ini yang dimaksud dalam sebuah hadis Mangkola la ilahi lawa dahholal jannah Siapapun yang pernah melafatkan La ilahi lawa iman Maka dia pasti nanti masuk surga Kemudian ada beberapa pertanyaan Dari para sahabat Dengan masa lalu orang itu yang macam-macam Nabi tetap menjawab Meskipun dengan masa lalu yang macam-macam Sebab itu perlu dikaji serius Sebagaimana ada yang ditafsir sawi bahwa Mutakin itu dari kata kerja Ittako yataki itikoan Atau ittako yataki itakuan Ini maknanya orang yang Menjaga diri Tentu menjaga diri ini ada yang kelas Premium, kelas sempurna Jadi sesuatu apa saja yang bahaya Kita jaga termasuk dosa kecil Melakukan hal yang tidak penting Ada orang mu'min yang hanya bisa menjaga Dari dosa kekafiran, dosa kemusyelikan Ini pun dengan segala kesalahannya Masih ada kemungkinan Dimaafkan Allah Karena Allah pernah berfirman Allah tidak akan memaafkan dosa sirik Tapi Allah masih bisa memaafkan Atau masih berkenan memaafkan dosa di luar sirik Kemudian yang perlu Mengerti oleh sahabat Indonesia adalah Makna larui bafihi Ini yang perlu kami ungkap Bahwa Al-Quran ini Tidak ada keraguan padanya Tidak ada keraguan Ini yang mudah kita teliti Karena kita orang Indonesia Mungkin rasa-rasa sastra Arab Tidak kental Mari kita teliti dari segi makna Karena makna ini rasa Dan rasa itu universal Begini misalnya Dulu orang-orang kafir Mekah Karena mereka penyembah Berhala penyembah Tuhan-Tuhan yang banyak Itu memprotes Mereka memanggil tentu masih Muhammad Belum ya Rasulullah Muhammad Kamu mengajak ke Tuhan berapa? Rasulullah menjawab ke Tuhan yang satu Lalu mereka bertanya Muhammad urusan kita ini banyak Problem kita banyak Tuhan banyak saja Tidak bisa menyelesaikan Apalagi satu Tuhan Ini yang diceritakan dalam Sebagian ayat disebut Bagaimana mungkin Tuhan itu satu Harusnya Tuhan itu banyak Karena urusan kita banyak Lalu Rasulullah dengan Bimbingan Tuhan Bimbingan Allah Mendatangi mereka Kemudian Nabi menjelaskan Tuhan itu adalah ketua kalian Tuhan itu adalah Pimpinan kalian Bagaimana kalau Anda jadi Pembantu Kemudian punya majikan banyak Punya penguasa banyak Punya Tuhan banyak Kemudian semua Tuhan-Tuhan Anda ini Memerintahkan Anda Dengan perintah yang beda-beda Apa kalian mau Punya majikan atau pimpinan yang banyak? Mereka menjawab Tidak Muhammad Terus mereka akhirnya sadar Bahwa problem Tuhan banyak itu Tentu lebih sulit Lebih problem Karena nanti perintahnya beda-beda Keinginannya beda-beda Mereka akhirnya tersadarkan Bahwa Sebaiknya atau seharusnya Memang Tuhan itu satu Jadi Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Logika bertauhid itu Dengan sekian variasi Dengan sekian logika Kemudian Nabi kedua Juga menjelaskan Logika kompetisi Kata Nabi Yang karena bimbingan Allah Diberi Satu pengertian Andai kan Tuhan itu dua atau tiga Kemudian Berebut dalam tahta aras Atau tahta yang di alam raya ini Sebagaimana lazimnya Para penguasa Maka pasti ada yang menang Ada yang kalah Dan yang kalah tentu Tidak layak sebagai Tuhan Ini yang disebut Walah ala ba'duhum Ala ba'duhum Tentu kalau Tuhan itu banyak Mereka akan berkompetisi Akan bertarung Dan pasti pemenangnya Ya satu Karena mengelang Jadi Tuhan tetap satu Sadarlah bahwa Orang-orang kafir Quresh Orang-orang kafir saat itu Sadar pentingnya bertauhid Ketiga Nabi juga menjelaskan Tauhid secara ilmu Logika Begini para pendengar Kalau dalam teori ilmu Tauhid yang agak jelimet Dijelaskan begini Jika ada dua Tuhan Maka alam raya ini Tidak menjadi alam Logikanya adalah Dua Tuhan ini Bisa kamu katakan Sama-sama kuat Ketika sama-sama kuat Kemudian ingin menciptakan Langit Yang satu Ingin menciptakan bumi Yang satu Menolak menciptakan bumi Misalnya Atau yang satu Ingin menciptakan nangit Yang satu Menolak ingin Menciptakan nangit Kemudian ternyata Bumi ini terbukti Wujud Logika awam adalah Yang berhasil Menciptakan bumi Berarti Tuhan Yang gagal Atau Kudrohnya gagal Kemampuannya gagal Tidak bisa Menciptakan bumi Gagal menjadi Tuhan Ini logika awam Logika ini pun Kita terima Tapi kalau menurut logika Ahli Tauhid Ahli pakar-pakar Logika Cara berpandangan Dibikin Ketika Anda Mengatakan Ada dua Tuhan Yang sama-sama kuat Kemudian Terbukti Yang satu Mampu Menciptakan bumi Yang satu Tidak Bahasa Anda Mengatakan sama-sama Kuat ini Sudah batal Dari awalnya Karena Terbukti Bahasa Anda Salah Sama-sama kuat Ternyata yang satu Tidak mampu Sehingga Dalam pikiran Orang-orang Ahli Tauhid Mengatakan Membayangkan Tuhan saja Itu tidak kebayang Karena Turunan kata ini Pasti selalu salah Karena tadi Misalnya dikatakan Andekan ada dua Tuhan Kemudian yang satu Mampu menciptakan bumi Yang satu Tidak Padahal Anda Tadi bilang Sama-sama kuat Ternyata Terbukti Yang satu Tidak kuat Berarti kata Anda Sama-sama kuat Ini salah Ini pula yang Diajarkan Rasulullah Lewat Bimbingan Allah Lewat wahyunya Yang disebut Karena kalau ada Dua Tuhan Pasti kamu sifati Sama-sama kuat Ternyata sifat Sama-sama kuat Ini batal Demi hukum Karena ternyata Yang satu Tidak mampu Menciptakan bumi Atau kamu sifati Dua Tuhan Ini sama-sama lemah Itu tidak mungkin lagi Karena ternyata Bumi ini terbukti Wujud Pasti penciptanya Ini tidak Yang sangat kuasa Jadi Logika Logika Tauhid Sedemikian dibangun Rasulullah Lewat Bimbingan Allah SWT Logika Keempat Supaya kita Iman Dan tambah Kuat imannya Adalah logika Yang mudah dicerna Oleh kebanyakan orang Atau yang bisa Diindra Begini misalnya Dalam sebuah Ayat Di surat Al-Kahfi Kemudian Di awal Surat Al-Akhaw Kemudian Di sebagian Surat Atur Ada penjelasan Begini Ketika Rasulullah Mengajak manusia Menyembah Allah Kemudian Orang-orang kafir Tanya Lalu Tuhan kamu Siapa Muhammad Tuhan saya Adalah Allah Menciptakan Langit Bumi Terus Mereka Berandai-andai Ada Lata Ada Uzzah Ada Manat Ada Hubal Itu Tuhan Tuhan kami Terus Rasulullah Bertanya Apakah Tuhan Yang kamu Sembah Itu Memberi Kontribusi Saat Langit Dan Bumi Diciptakan Mereka Menjawab Tidak Muhammad Itu Begitu juga Asumsi Tentang Tuhan-Tuhan Yang lain Apakah Isa Ikut Menciptakan Bumi Atau Menciptakan Langit Tentu Jawabannya Tidak Karena Isa Lahir Di Bumi Orang Tahu Tanggal Lahirnya Tahu Tahunnya Dan Sebelum Ada Isa Sudah Ada Bumi Sehingga Untuk Menetapkan Tauhid Berkali-kali Quran Tanya Siapa Yang Menciptakan Langit Bumi Siapa Yang Menurunkan Air Dari Langit Siapa Yang Mengatur Ini Itu Ini Akhirnya Mereka Menjawab Itu Semua Allah Muhammad Begitu Juga Kemungkinan Setan Setan Fisik Atau Makhluk Atau Apa Saja Yang Tidak Kita Lihat Kemudian Setan Itu Lewat Rayuannya Lewat Tipudayanya Ingin Disembah Kata Allah Menjelaskan Ini Kamu Tidak Perlu Takut Sama Setan Atau Apalagi Menuhankan Setan 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 Itu Tidak Yang Punya Reputasi Menciptakan Langit Dan Bumi Bahkan Setan Tidak Bisa Menciptakan Dirinya Sendiri Ini Menjadi Pengetahuan Bagi Kita Betapa Bagi Pakar Pakar Tauhid Ahli Tauhid Ketika Setan Nyatanya Diusir Dari Surga Itu Pun Versi Mereka Versi Mereka Pun Mengatakan Seperti Kita Bahwa Setan Itu Diusir Dari Surga Dan Ya Keluar Dari Surga Kalau Setan Itu Tuhan Tentu Diusir Tidak Mau Karena Di Surga Itu Nekmat Ketika Setan Diusir Dari Surga Ya Keluar Dia Juga Jadi Makhluk Yang Hina Dina Berarti Dia Tidak Punya Kekuasaan Bahkan Pada Dirinya Sendiri Dipaksa Keluar Dari Surga Ya Keluar Dipaksa Menjadi Ahlin Raka Jadi Ahlin Raka Dipaksa Jadi Apa Saja Juga Dia Akan Jadi Seperti Yang Dipaksakan Ini Menunjukkan Bahwa Setan Adalah Tahta Kudratillah Tahta Kohrillah Tahta Satwadillah Bahwa Setan Dalam Kendali Kekuasaan Makanya Allah Mengatakan Kamu Tidak Usah Menyembah Setan Tidak Usah Nurut Sama Setan Setan Itu Lemah Sekali Karena Faktanya Dia Tidak Bisa Memaksakan Keinginannya Ini Yang Oleh Allah Disebut Dalam Firmanya Inna Kitas Syaito Nikah Nanto Iva Setan Itu Lemah Ini Perlu Saya Sampaikan Ke Para Pendengar Unisi Bahwa Unisia Bahwa Bertauhid Itu Ada Sekian Logika Logika Kelima Adalah Logika Orang Awam Awam Sekali Suatu Saat Ada Perdebatan Antara Abu Musa Abu Hassan Al-Asari Abu Hassan Al-Asari Ini Tokoh Ahli Sunnah Paling populer Dalam Ilmu Logika Dia Mengatakan Orang Menemukan Tuhan Itu Harus Lewat Logika Yang Cermat Tidak Boleh Taklit Hanya Ikut-ikutan Dia Harus Menemukan Satu Argumentasi Bahwa Tuhan Tepat Cinta Langit Itu Ada Kemudian Ada Satu Problem Dimana Orang-orang Kampung Atau Orang-orang Yang Lugu Ilmu Logika Ilmu Mantek Kalau Dalam Bahasa Pesantren Kata Abu Mansur Kata Abu Hassan Al-Asari Itu Masih Mungkin Hal Hasil Para Ulama Ini Meneliti Meneliti Ke Orang-orang Yang Lugu Yang Di Kampung Yang Petani Yang Lugu Sekali Apa Yang Mereka Temukan Ternyata Mereka Punya Cara Logikanya Sendiri Untuk Menemukan Tuhan Sang Pencipta Pernah Suatu Saat Ada Seorang Petani Lugu Biasa Menggembala Unta Ditanya Bima Araf Tar Bak Lalu Kamu Yang Petani Ini Yang Hanya Ngurusi Sawah Ngurusi Ladang Dengan Cara Apa Kamu Tahu Tuhan Itu Ada Si Petani Tadi Marah Besar Dan Dia Mengatakan Al Kata Petani Tadi Yang Namanya Ada Kotoran Unta Pasti Ada Untanya Yang Namanya Ada Jejak Kaki Pasti Ada Yang Barusan Lewat Artinya Kalau Ada Makhluk Pasti Ada Pencipta Ini Logika Awam Yang Mudah Kita Tidak Mungkin Mengatakan Bumi Ini Pencipta Mengatakan Matahari Pencipta Kelihatan Sekali Kebenda An Kelihatan Sekali Bahwa Bumi Matahari Tidak Punya Iftiar Tidak Punya Kekuatan Kelihatan Sekali Sifat Sifat Kemakhlukannya Jika Benda Ini Karuan Makhluk Pasti Menunjukkan Bahwa Ada Penciptanya Ada Dalam Logika Bedui Tadi Kalau Ada Kotoran Sapi Pasti Ada Sapinya Meskipun Sapinya Sudah Sekarang Tidak Terlihat Mungkin Sudah Jalan Tapi Kita Pasti Tahu Pasti Ada Yang Lewat Ini Yang Dimaksud Dalam Bahasa Arab Kalau Ada Kotoran Sapi Atau Kotoran Unta Pasti Ada Untanya Kalau Ada Jejak Orang Lewat Pasti Tadi Ada Orang Lewat Nah Semua Metode Ini Digunakan Semua Oleh Rasulullah Logika Yang Bagi Intelektual Logika Bagi Kaum Awam Logika Bagi Kaum Menengah Tidak Awam Semuanya Digunakan Semuanya Jadi Media Untuk Memastikan Bahwa Logika Tauhid Ini Logika Pilihan Logika Yang Benar Benar Logika Sehingga Dalam Banyaknya Disebut Agama Ini Likau Miya Akilun Likau Miya Tafakarun Bagi Kaum Yang Bisa Berpikir Bagi Kaum Yang Punya Akal Lalu Kemudian Kami Teruskan Alladhi Nayuk Minu Nabilu Khuybi Ini Kata Khuybi Bukan Kayak Dalam Bahasa Indonesia Misalnya Setan Atau Hantu Disebut Barang Gaib Kata Khuybi Dalam Bahasa Arab Adalah Perbandingan Atau Lawan Kata Dari Al-Musyahad Yang Bisa Disaksikan Langsung Lewat Indra Kita Orang Mu'min Iman Bahwa Surga Ada Padahal Kita Tak Perang Melihat Surga Kita Mu'min Iman Bahwa Neraka Ada Padahal Kita Belum Pernah Melihat Neraka Ini Sesuatu Yang Makhob Anil Absor Yang Mata Kita Tidak Melihat Fisik Kita Tidak Menyentuh Kita Pun Iman Asal Sesuatu Itu Mansus Dikatakan Secara Eksplisit Oleh Quran Dan Hadis Kalau Dalam Bahasa Usul Fakir Disebut Al-Mansus Ciri Mu'min Di Antaranya Adalah Yang Paling Pokok Iman Dengan Sesuatu Yang Enggak Kelihatan Lalu Kemudian Para Ulama Cara Pandang Beda-beda Bedanya Bukan Karena Mereka Bertentangan Tapi Ini Menurut Kelas Rasa Yang Berbeda-beda Bagi Orang Orang Sufi Allah Itu Tidak Bisa Dikatakan Al-Zhaib Sesuatu Yang Enggak Kelihatan Karena Allah Itu Begitu Jelas Al-Zhaib Kata Orang Sufi Allah Itu Zhaib Begitu Jika Dalam Asma Al-Ghusnah Disebut Allah Itu Al-Zhaib Begitu Jelas Karena Orang Yang Akalnya Mapan Hatinya Mapan Melihat Satu Lemari Yang Bagus Pasti Langsung Mensifati Bahwa Membuatnya Adalah Orang Yang Hibat Orang Yang Melihat Mobil Mewah Atau Pesawat Yang Canggih Pasti Kepikiran Pertama Adalah Pasti Pembuatnya Canggih Sehingga Eksistensi Pembuat Pesawat Itu Adalah Orang Hibat Itu Langsung Tertanam Ketika Melihat Pesawat Itu Hibat Bagaimana Mungkin Seseorang Ragu Akan Kehebatan Pembuat Pesawat Ketika Melihat Detail Detail Pesawat Pasti Langsung Kepikiran Kalau Pembuatnya Itu Hibat Memutuskan Bahwa Pembuat Pesawat Hibat Itu Tidak Harus Ketemu Yang Membuat Juga Tidak Harus Melihat Tapi Akal Kita Pasti Meyakini Pembuat Itu Berarti Keputusan Menyimpulkan Bahwa Pembuatnya Hibat Adalah Al-Zohir Begitu Jelas Begitu Juga Langit Dan Bumi Matahari Semuanya Tertata Rapi Air Dengan Fungsi Manfaat Yang Sebegitu Hibat Aoksigen Semua Tanaman Buah-buahan Meskipun Kita Tidak Pernah Melihat Tuhan Tapi Akal Kita Nurani Kita Pasti Berkeyakinan Dan Tahu Betul Pasti Pembuatnya Itu Yang Super Yang Tersentuh Yang Tidak Terjangkau Allah Itu Ad-Zohir Begitu Jelas Sehingga Diantara Asma Al-Ghusna Disebut Ad-Zohir Sebab Itu Saya Menganjurkan Saya Punya Saran Bahwa Contoh Paling Mudah Kayak Surga Kayak Neraka Kalau Allah Sendiri Itu Ad-Zohir Mudah Diketahui Karena Tadi Orang Yang Melihat Pesawat Canggih Pasti Saat Itu Juga Berkeyakinan Dan Itu Pasti Benar Pasti Pembuatnya Juga Canggih Nah Disini Disebut Alam Raya Ini Ayat Semuanya Itu Bukti Kekuasaan Allah Dalam Sa'ir Sa'ir Orang Sufi Masyur Sekali Setiap Sesuatu Kejadian Di Alam Raya Adalah Bukti Keesahan Allah Bukti Eksistensi Allah Sehingga Dalam Satu Kisah Normalnya Orang Itu Paling Tahu Dengan Dirinya Sendiri Karena Dia Adalah Dia Tapi Kalau Imam Sibawes Seorang Pakar Nahu Mengatakan Di alam Raya Ini Yang Paling Mudah Dikenali Itu Ya Allah Pencipta Karena Andai Andai Kita Sendirian Di Hutan Kemudian Kita Mulai Punya Akal Kita Mungkin Tidak Tahu Diri Kita Ini Siapa Tapi Setidaknya Kita Langsung Menyimpulkan Bahwa Kita Tidak Bisa Menciptakan Diri Kita Sendiri Ketika Kita Berkesimpulan Tidak Bisa Menciptakan Diri Kita Sendiri Pasti Kita Terus Berkesimpulan Ada Di Luar Kita Menciptakan Kita Sebab Itu Kenapa Sifat Mencipta Ini Yang Pertama Kali Dikenalkan Oleh Allah Kepada Nabinya Untuk Dikenalkan Kepada Umat Itu Disebut Ikro Bismirobbikallalli Kholak Muhammad Bacalah Dengan Nama Tuhan Sifat Tuhan Yang Paling Mudah Dikenali Oleh Siapapun Adalah Sifat Mencipta Karena Ketika Seseorang Yakin Dia Lahir Sudah Ada Bumi Dia Lahir Sudah Ada Langit Dia Pasti Akan Tahu Bahwa Dia Ada Penciptanya Sehingga Paling Mudah Menciphati Allah Mata Menciphati Tuhan Adalah Bismirobbikallalli Kholak Terus Kemudian Di antara Ciri Orang Baik Adalah Wayuki Munas Sholat Kemudian Beriman Kepada Yang Gaib Menegakkan Sholat Kata Menegakkan Adalah Dari Kata Menjaga Menjaga Aturan Aturan Atau Sesuai Aturan Aturan Tahu Dalam Sholat Ini Ada Beberapa Sharat Harus Dipenuhi Misalnya Harus Wudhu Harus Suci Di Tempat Yang Suci Terus Ada Sharat Sharat Dalam Internal Sholat Dia Harus Baca Fatihah Harus Tomak Ninah Macem-macem Itu Eksistensi Apa Definisi Sholat Kemudian Kata Berdiri Juga Diartikan Para Ulama Eksistensi Sholat Harus Diketahui Secara Publik Secara Sosial Karena Sesuatu Itu Punya Eksistensi Kalau Jadi Konsensus Atau Diakui Oleh Publik Disini Agama Mewajibkan Sholat Jamaah Kata Banyak Ulama Jamaah Itu Fertu Difaya Bahkan Ada Mengatakan Fertu Ain Harus Dijalankan Orang Banyak Secara Masal Dan Harus Di Tempat Yang Terbuka Sehingga Kata Para Alife Andai Karena Ada Orang Jamaah Di Dalam Rumah Tidak Diketahui Oleh Banyak Orang Belum Mencukupi Atau Menggugurkan Atau Belum Menggugurkan Kewajiban Jamaah Sehingga Eksistensi Sholat Ini Harus Diketahui Secara Publik Sehingga Dulu Rasulullah Itu Kalau Sholat Di Mejid Dan Mejid Terbuka Sampai Sekarang Kita Pun Menyaksikan Semua Umat Islam Kalau Sholat Di Mejid Yang Terbuka Sehingga Dunia Sholat Menjadi Tidak Pernah Rubah Mulai Zaman Nabi Sampai Kiamat Dengan Tradisi Jamaah Berarti Keviah Atau Cara Sholat Ini Permanen Bapak Kita Sholat Ya Seperti Itu Imam Seperti Itu Anak Cucu Kita Akan Meniru Kita Seperti Itu Sehingga Tidak Ada Varian Varian Yang Hanya Berdasar Subjektivitas Musol Yang Sholat Taruh Saja Kita Misalnya Jadi Seorang Sufi Yang Baru Takut Sama Allah Atau Baru Usul Kalau Dalam Bahasa Sufi Kemudian Kita Sholat Sendiri Di Rumah Mungkin Dengan Gaya Menangis Terseduh Seduh Macem-macem Ini Tentu Tidak Baik Sebagai Standar Sholat Begitu Juga Ada Anak Atau Pedagang Yang Kesusuh Atau Tergesa Kemudian Sholat Hanya Sekian Dua Menit Satu Menit Ini Juga Agak Baik Meskipun Itu Boleh Dilakukan Individu Tapi Kalau Dalam Sholat Jamaah Orang Harus Manut Imam Dan Ada Standarnya Misalnya Tumak Nina Itu Bikodri Subhanallah Jadi Ada Ukurannya Ini Penting Saya Utarakan Bahwa Hikmah Jamaah Itu Bukan Sekedar Dapat Bahala Dua Tujuh Kalau Sendiri Dapat Bahala Satu Tunda Tapi Ini Menjaga Eksistensi Sholat Supaya Ya Seperti Ini Terus Sampai Kiamat Sehingga Orang Indonesia Atau Orang Afrika Orang Mana Saja Itu Ketika Haji Atau Ketika Saling Berkunjung Di Negara Lain Itu Tidak Akan Kaget Dengan Cara Sholat Karena Seluruh Dunia Kehviah Caranya Sama Ini Semua Barokah Dari Jamaah Maka Rasulullah Tidak Banyak Ngentikan Tentang Caranya Sholat Belian Ngentikan Sudahlah Kamu Makmum Saya Nanti Caranya Kamu Sholat Sama Seperti Saya Seperti Sehingga Kata Menegakkan Sholat Adalah Bisa Kita Tegakkan Kalau Kita Aparat Negara Bikin Bikin Aturan Supaya Eksisten Sholat Tidak Terganggu Kalau Kita Seorang Kultural Juga Mensuasanakan Sholat Dan Supaya Kehviah Atau Caranya Sholat Ini Benar Kita Tradisikan Jamaah Sehingga Anak Kecil Ngikuti Yang Besar Yang Buduh Ngikuti Yang Pinter Dengan Satu Cara Itu Barokah Jamaah Sehingga Wayuki Munas Sholat Itu Sholat Kita Dirikan Baik Secara Personal Dengan Cara Tumak Nina Kita Suci Di Tempat Yang Suci Maupun Kita Tegakkan Kita Maklumatkan Kita Jadikan Konsensus Bahwa Sholat Ya Seperti Sehingga Ada Hayal Misalnya Nyuan Sewah Daliran Yang Mengatakan Ya Kalau Tuhan Itu Kan Enggak Bebas Arah Bebas Tempat Terus Dulu Pernah Ada Orang Sesat Sholat Sampai Empat Rokaan Empat Arah Halasannya Tuhan Itu Tanpa Arah Enggak Akan Terjadi Seperti Itu Karena Ijmak Umat Islam Konsensus Umat Islam Akan Menolak Faham Yang Seperti Jadi Saya Mohon Sekali Ini Pentingnya Jamaah Dengan Jamaah Maka Caranya Sholat Cara Meyakini Madhub Kiblat Dan Sebagainya Terjaga Ilayamil Kiamah Sampai Hari Kiamah Terus Sifatnya Orang Mumin Lagi Dan Menafkahkan Sebagian Rizki Yang Kami Berikan Ya Ini Termasuk Zakat Sodako Jadi Ada Sebuah Riwayat Mengatakan Herta Itu Ada Hak Tapi Ada Juga Saran Di Luar Keharusan Zakat Juga Ada Hak Kita Untuk Memberikan Sebagian Rezki Kita Taruh Saja Misalnya Saya Punya Uang 10 Juta Secara Nisop Zakat Belum Sampai Satu Nisop Karena Satu Nisop Itu Sama Dengan Nilai 84 Gram Mas Kalau Diuangkan Kalau 500 Ribu Sekitar 42 Juta Tapi Kita Sebelum Punya Satu Nisop Pun Tetap Ada Keharusan Mengeluarkan Sebagian Yaitu Tentu Dalam Fekih Kita Wajib Mengeluarkan Uang Untuk Anak Kita Untuk Istri Kita Itu Yang Wajib Wajib Kemudian Ada Sosial Kita Nyumbang Masjid Nyumbang Yaktim Biatu Macam Sehingga Sehingga Kata Kata Para Ulama Ciri Utama Mumin Diantaranya Adalah Melakukan Zakat Baik Zakat Yang Fardu Maupun Zakat Yang Sunat Karena Kata Zakat Itu Dimaknai Fardu Sebetulnya Definisi Para Alif Keh Untuk Membedakan Zakat Yang Wajib Dengan Sodakoh Tapi Sebetulnya Zaman Dulu Tidak Ada Seperti Itu Zakat Itu Maksud Maksud Bersihkan Harta Sodakoh Dari kata Sodakoh Bukti Benarnya Iman Jadi Sodakoh Dari kata Sodakoh Sesuatu Yang Membuktikan Kita Loyal Itu Disebut Sodak Kita Nekah Mas Kawin Dibahas Arabkan Sodak Dari kata Sodakoh Kita Bukti Iman Loyal Kita Sodakoh Bukti Bahwa Kita Teman Akrab Disebut Sidik Atau Sodik Kalau Dalam Bahasa Arab Teman Namanya Sotik Karena Cara Bertemanan Secara Benar Secara Loyal Sehingga Wami Maru Sagnah Min Fikun Ini Memasukkan Zakat Yang Dalam Terminologi Fekes Yaitu Zakat Al Wajibah Atau Zakat Yang Dengan Makna Luhot Yaitu Artinya Asal Membersihkan Harta Kita Entah Lewat Zakat Sodakoh Hediah Kepada Orang Orang Yang Kita Hormati Semuanya Juga Masuk Dalam Definisi Zakat Atau Wami Maru Sagnah Min Fikun Kemudian Sifat Terakhir Dari Orang Mut Takin Adalah Walaithina Yuminu Nabima Unsila Ilai Kawama Unsila Min Qobli Kabil Akhiratihum Yukinun Ula Ika Ala Hudam Mir Robi Ma Ula Gahum Muflikun Disini Diterjemah Mereka Yang Beriman Kepada Kitab Yang Kami Turunkan Kepadamu Dan Yang Diturunkan Sebelum Kamu Ini Kata Yang Diturunkan Sebelum Kamu Penting Sekali Karena Ciri Utama Nabi Adalah Dia Tidak Pernah Beda Dengan Nabi Sebelum Karena Kebenaran Tauhid Pasti Tunggal Nabi Nabi Dulu Pasti Mengajarkan Tauhid Hanya Menyembah Allah Nabi Nabi Berikutnya Kemudian Bikin Ajaran Baru Dalam Tauhid Sehingga Andakan Semua Kitab Injil Taurat Masih Versi Yang Orisinil Pasti Tidak Ada Yang Beda Dengan Quran Karena Ciri Utama Kebenaran Adalah Iman Dengan Quran Dan Iman Kepada Kitab Yang Diturunkan Sebelum Al-Quran Mereka Juga Yakin Akan Datangnya Hari Akhir Itu Bisa Disebut Yaum Ulfat Ketika Semua Kriteria Terpenuhi Baru Mereka Itulah Yang Berada Pada Petunji Allah Dan Mereka Orang Orang Yang Berbahagia Para Pendengar Sahabat Indonesia Semoga Kajian Ini Bermanfaat Dan Ini Mulai Ayat 1-5 Dalam Surat Al-Baqarah Yaitu Surat Yang Dalam Tartib Nya Musaf Nomor 2 Setelah Fatihah Jadi Kalau Dalam Ulum Quran Disebut Ada Surat Yang Berdasal Nuzul Quran Yaitu Surat Ikro Kemudian Mudasir Ada Urutan Surat Yang Berdasar Tartibul Musaf Yaitu Yang Kita Punyai Sekarang Yaitu Fatihah Terus Bakarah Dan Seterusnya Dan Urutan Urutan Ini Pun Sesuai Petunjuk Rasulullah Saya Kira Demikian Mohon Maaf Atas Semua Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh